Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 di tahun 2024 masih mampu mencapai level 5%. Ada sejumlah faktor pendorong perekonomian pada kuartal ke-2 ini. Febrio mengatakan meskipun kondisi global masih menantang, BKF melihat masih ada faktor pendorong yang berasal dari dalam negeri. Menurutnya pada kuartal ke-2 ini masih ada dorongan dari belanja pemerintah. Selain itu, aktivitas ekspor juga mulai membaik pada kuartal ini. Ia juga mengatakan pemerintah melihat sektor manufaktur masih terlihat ekspansif. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2024 mampu mencapai 5,11%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja pemerintah untuk pemilihan umum dan juga konsumsi masyarakat pada saat bulan puasa dan menjelang idul fitri.